assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang promal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya yah agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih jadi pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak sagittarius di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak sagittarius di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata oke hanya sebagai hiburan semata ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pemasan yah readingan jodiak sagittarius di hari ini simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui kata saya ini dan untuk teman-teman sagittarius ya mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini mulai balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta oke disini kartu tarot sudah kesapal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman sagittarius di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kata yang pertama Bismillahirrahmanirrahim dan para kata yang pertama disini aja four of ones ataupun empat tongkat nah sebagai neci pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman sagittarius oke ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman empat tongkat ini muncul hadir ya ini adalah sebuah kartu yang memang memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat istimewa banget ya teman-teman kenapa aku katakan demikian secara visualisasi sangat terlihat demikian ya ada kabar gembira ada kabar yang mungkin cukup mengejarkan seperti ada pesta perayaan teman-teman ya kemudian mungkin dengan kata lain apa ya ada sebuah pencapaian besar ya yang sedang terjadi yang sedang kamu rasakan yang sedang kamu terima mungkin saat ini gitu sih ya entah itu terkait dengan perayaan pekerjaan kamu usaha bisnis kamu yang berkembang pesat seperti itu sehingga kamu akan merayakan gitu teman-teman ya merayakan kesuksesan kamu ke keberhasilan kamu ke ya mungkin dari pesta ataupun tadi ya mungkin seperti syukuran ya teman-teman memanggilkah anak-anak yatim biatu orang-orang miskin seperti itu ya dan ini tujuan yang memang cukup positif banget nih kenapa ketika kamu mau bersedaga ketika kamu mau menyisikan sedikit rezeki kamu untuk orang-orang yang mungkin ya kurang mampu teman-teman maka ini akan terus menjadi sebuah ladang rezeki kamu ya ini akan terus menjadikan rezeki kamu ya akan tetap berjalan dengan lancar seperti itu sih oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada Queen of Caps ataupun Ratu Cangkir nah hadirnya kartu kedua ini ya disini aku semakin yakin banget tentang adanya sebuah pencapaian yang kamu terima pada kartu pertama kenapa? ya tidak dapat dipungkiri di pekan ini kalau aku lihat ya prediksi aku sih bakal banyak keberuntungan benar-benar keberuntungan banget kehidupan kamu akan berubah dari segi materi ekonomi keuangan gitu loh teman-teman ya jelas dong ini namanya juga pencapaian di dalam bisnis usaha gitu loh yang semakin bergembang ya jelas itu akan mempengaruhi kondisi materi lah keuangan lah kemudian mungkin ada kenaikan jabatan kan seperti itu ataupun mendapatkan pekerjaan yang baik ya teman-teman nah dari situasi dan kondisi ini teman-teman ya memang tidak dapat dipungkiri kalau aku lihat sih kehidupan kamu akan sejahtera, makmur, dan berkelimpahan harta sih gitu ya oke next pada kartu yang ketiga disini ada Three of Swords ataupun Tiga Bedang nah hadirnya kartu ketiga ini kalau aku melihat sih ya gimana ya mengenai tentang perjalanan kehidupan kamu ya dikatakan sukses berhasil ini bukanlah sesuatu hal yang mudah seperti itu ya bukan sesuatu hal yang mungkin cukup instan melihat dari kartu ketiga ini gitu sih ya mungkin di bulan Oktober kemarin kamu bertemu menemukan banyak orang-orang yang mungkin tidak tepat ya teman-teman orang-orang yang sangat toksik orang-orang yang seakan-akan mereka iri dengkih bermanipulatif gitu lah banyak orang-orang yang bermacam-macam gitu sih memang mereka energi negatif semua mungkin karena hal-hal tersebut itu yang membuat kamu terkadang apa ya sangat sulit banget untuk bisa sukses dan berhasil gitu sih teman-teman ya tetapi ketika kamu sudah bertemu dengan orang-orang tepat orang-orang yang tepat terutama di bulan November ini teman-teman di bulan pertama ini ya tentu ini akan menjadi sebuah apa ya semangat bagi kamu ya seakan-akan kamu tuh kembali yakin percaya bahwasanya dengan kamu bertemu dengan orang-orang baik inilah teman-teman kehidupan kamu akan berubah ya ternyata benar memang ya kehidupan kamu berubah disini oke next nah disini ada Nine of Cups apapun Sembilan Cangkir teman-teman sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius ya Sembilan Cangkir ini muncul hadir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi dan rezeki ya hidup yang mapan kemudian seakan-akan disini apa ya pencapaian terbesar kamu gitu sih teman-teman ya ini nih mungkin hasil kerja keras kamu ini nih mungkin hasil kerja cerdas kamu sabaran kesabaran kamu ikhtiar kamu doa kamu semua yang kamu lakukan yang dimana semuanya bakal berdampak kalian sangat positif ya gak ada yang sia-sia ya memang sih kesempatan dan peluang itu akan datang kepada siapapun ketika sedang dilanda masalah dan ujian itu terus mau bangkit gitu loh teman-teman ya terus mau berupaya berusaha untuk keluar dari zona tersebut maka inilah yang akan kamu rasakan nah bagi kamu teman-teman Sagittarius ya yang mungkin sedang mengalami adanya beberapa masalah di dalam kehidupan sedang terburuk ya jangan berkecil hati jangan pernah pesimis teman-teman karena ketika kamu terus mau berupaya maka gak ada yang gak mungkin teman-teman sebenarnya Tuhan juga sudah mempersiapkan hal-hal yang indah untuk kamu ke depan loh dan sekarang saat ini tergantung dari pola pikir kamu gimana ya caranya agar kamu bisa bangkit yang paling terpenting adalah kamu berani untuk melangkah terus melangkah gitu sih teman-teman meskipun di dalam kehidupan kamu penuh dengan kegagalan miscaya sebuah peluang-peluang inilah yang akan mengubah total kehidupan kamu menjadi lebih baik amin ya oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya teman-teman Sagittarius di hari ini dan pada katanya yang pertama disini ada 5 of swords ataupun 5 pedang nah sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan finansial ekonomi teman-teman Sagittarius 5 pedang ini muncul hadir memang tidak dapat dipungkiri ya hampir sama sebenarnya energi kamu mungkin seperti bulan Oktober kemarin ataupun di pekan kemarin yang dimana memang ini masih tentang masalah keuangan gitu sih teman-teman ya ketika mungkin kamu mendapatkan gaji yang cukup juga ya terkadang keuangan kamu sudah habis nih ya ibaratkan kamu baru gajian nih teman-teman ya masih pekan pertama loh seperti itu kamu sudah pusing memikirkan gimana nih untuk mengatur keuangan kamu ke depan seperti itu sih nah ini yang aku lihat memang ketika kamu sudah apa ya merasakan sebuah kondisi keuangan yang bagus ya teman-teman ataupun mungkin baru gajian ya coba deh untuk jangan terlalu mengikuti gaya hidup contoh mungkin gaya hidup orang lain ya kamu cukup menjadi diri kamu sendiri apa adanya sih kontrol yang baik di dalam keuangan aku rasa ini akan membuat keuangan kamu ke depan bisa lebih baik satu contoh mungkin kamu membeli barang-barang yang gak terlalu penting untuk saat ini ya jangan deh gitu sih teman-teman ya kamu pikirkan nih karena kesempatan kamu mungkin ya ataupun peluang kamu sebenarnya disini gitu sih ketika kamu dapatkan rezeki ya kamu tabung gitu ya teman-teman mungkin seperti itu sih oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada six of wands ataupun enam tongkat nah mengenai tentang kondisi keuangan kamu ya dan jika kamu bertanya nih apabila saat ini memang kondisi keuangan kamu sudah habis gajian ternyata habis juga ya pusing nih memikirkan untuk pekat depan seperti apa untuk hari esok bagaimana ya teman-teman nah enam tongkat ini muncul hadir aku rasa ada kabar baik sih sebenarnya teman-teman artinya ketika kamu sudah memiliki pekerjaan yang tetap contoh ya kamu sudah bekerja nih di perusahaan kan otomatis kamu sudah mendapatkan kerja yang sudah pasti berapa gitu ya nah ketika kamu masih memiliki sebuah waktu yang luang waktu yang cukup sebenarnya ya teman-teman dan banyak sih sebenarnya tidak harus kamu bekerja dengan tenaga juga sih teman-teman ya banyak kali yang bisa kamu lakukan untuk mencari apa ya tambahan-tambahan lah untuk rezeki kamu seperti itu teman-teman ya untuk pemasukan keuangan kamu mungkin seperti itu dan disini ya aku melihat memang peluangnya banyak ya peluangnya banyak yang bisa kamu manfaatin ketika kamu bisa manfaatin sebuah peluang-peluang ini ya niscaya keuangan kamu bisa kembali stabil gitu sih ya dan banyak disini gitu oke kemudian disini ada teman-teman kamu jangan takut teman-teman kamu jangan khawatir ya bagaimana cara memulai segala sesuatu ya teman-teman ya untuk membuat kondisi keuang kamu bisa menjadi lancar banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan disini teman-teman ya satu contoh mungkin ya melakukan kegiatan-kegiatan yang apa ya bermanfaat ya gitu teman-teman mungkin dari apiliasi kah ya dari tiktok shop kah seperti itu banyak kok ya teman-teman dari media sosial yang bisa mendatangkan rezeki mungkin jadi konten kreator kah mungkin yang lain-lain kan itu bisa di luar dari pekerjaan kamu tidak akan pasti terganggu gitu teman-teman ya tidak akan pernah terganggu lah paling tidak seperti itu dan kamu bisa melakukan hal tersebut ya pada intinya memang konsisten ya jangan pernah takut gagal gitu sih ya semua orang mungkin pernah gagal semua orang mungkin pernah mengalami sebuah kekecewaan ketika memulai sesuatu hal seperti itu tapi kita tidak tahu ujungnya seperti apa karena itu menjadi sebuah rahasia tetapi ketika kamu mau berupaya berusaha teman-teman ya sebenarnya disitulah nantinya bakal ada sebuah keacipan yang akan terjadi seperti itu dan disini ada king of cups nah oke sebagai nerci penutup disini ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasannya teman-teman ya ya nih saya nih jika kamu bisa melakukan apa ya teman-teman ya mungkin mencari kerja sampingan ya teman-teman kerja tambah teman-teman makan ya pokoknya sesuatu hal yang kamu sukai deh teman-teman tidak harus sesuatu hal yang tidak kamu sukai karena biasa memang kalau mencari kerjaan sampingan pun tambahan lain teman-teman jika kamu tidak menyukainya pasti tetap gagal sih tetapi ketika kamu menyukai ya dan bahkan ketika hobi kamu bisa menjadi hobi kamu juga bisa menjadi ladang rezeki kamu seperti itu sih teman-teman ya pada intinya memang kedepan aku melihat rezeki kamu nanti bakal bagus ya jangan khawatir dengan kondisi ekonomi kamu yang mungkin saat ini lagi catut-marut ya mungkin banyak hutang mungkin juga kamu habis ditipu oleh orang ya teman-teman untuk kedepannya bakal bagus sih aku melihat kondisi kehidupan keuangan kamu nanti bakal dimampan amin ya next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman sagitarius yang sudah berumah tangga dan disini ada strength nah ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman ya untuk masalah kehidupan rumah tangga sih ya disini energinya cukup positif ya yang dimana aku melihat ada sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan energi to hyperbustive positif energi positif ini adalah yang akan mendatangkan ya adanya rezeki yang lancar kemudian akan membuat kehidupan rumah tangga kamu tuh semakin apa ya harmonis ya mungkin seperti itu deh teman-teman kemudian disini ada temparan nah hadirnya kartu kedua ini semakin aku yakin banget nih mengenai tentang kondisi keuangan kamu kan yang aku katakan disini bakal lancar seperti itu yang lancar sih sebenarnya karena disini teman-teman ya aku melihat ada sebuah kestabilan keseimbangan di dalam kondisi ekonomi rumah tangga seperti itu dan kemudian apa ya disini juga seperti ya ada sebuah ikut campur tangan Tuhan gitu loh teman-teman ya ketika kamu berharap ketika kamu terus melakukan hal-hal yang terbaik maka hal baik akan kamu dapatkan seperti itu ya ibaratkan pantulan energi positifmu yang kamu lakukan teman-teman ya semesta akan memantulkan energi yang positif pula seperti itu oke next disini ada S of Swords ya teman-teman ada sebuah kejutan yang akan kamu peroleh di pekan ini teman-teman ya sebuah kejutan apa ya memang aku melihat disini ada sebuah pencapaian sih kesuksesan dan juga keberhasilan mungkin di dalam karir mungkin di dalam pekerjaan ya usaha bisnis kesehatan ataupun hal-hal yang lain oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini ya sedang berpacaran nih dan disini ada six of cups ataupun enam cangkir nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya kalau untuk masalah kehidupan asmara ataupun berpacaran teman-teman energinya cukup positif yang dimana memang ibaratkan hubungan kalian sudah mendapatkan lampu hijau ya lampu hijau dari keluarga ya gitu mungkin dari keluarga kamu ataupun mungkin dari keluarga pasangan kamu teman-teman ibaratkan mereka merestui lah dan ini nih ketika hubungan sudah merestui ketika hubungan sudah mendapatkan lampu hijau maka gimana ke depan agar hubungan kalian itu bisa tetap langgang karena memang ujiannya banyak gitu loh teman-teman ujian bukan datang dari luar tetapi dari diri kamu dan pasangan kamu yang dimana kalian tidak bisa mengendalikan emosional masing-masing ini yang sering banget mengakibatkan terjadi sebuah konflik sih maka ke depan harus gimana caranya teman-teman ya harus biasa saling lebih memahami satu dengan yang lain lah ya apalagi ketika hubungan kamu sudah mendapatkan rastu tentu jangan juga semena-mena gitu sih maksudnya teman-teman ya artinya harus lebih berkomitmen lah gitu sih gimana caranya agar hubungan ini bisa berlanjut mungkin ya hubungan kamu bisa berlanjut ke arah yang lebih serius ya dengan seperti itu nih ya nisya ya teman-teman apa yang menjadi harapan dari teman-teman sagitarius yang sedang berpacaran akan tercapai kenapa? karena disini ada justice ini arti melambangkan dan sebuah keseimbangan artinya ketika mungkin kamu yang salah dan pasangan kamu yang mungkin sedang marah ya teman-teman maka kamu berusaha untuk menjadi penetral penyeimbang gitu sih jangan mungkin kamu juga balas dengan keekwisan kamu tidak boleh dan sebaliknya pula teman-teman itu yang akan membuat kehidupan asmara kamu kalian akan membuat sebuah kemenangan ya kemenangan di dalam sebuah hubungan seperti itu oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman sagitarius yang saat ini ya sedang jumlah single mom dan single dad oke dan pada kartu yang pertama teman-teman disini ada knight of pentacles ataupun kesatria coin nah hadirnya kata pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman sagitarius yang saat ini sedang jomblo yang single ya ini ada kabar baik nih teman-teman dari rezeki ada kabar baik ya ada uang yang akan mendekat gitu sih ya dalam waktu dekat ini kemudian aku melihat kalau untuk kehidupan asmara juga baik ya disini aku melihat apa ya kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang memang sih dia mungkin terlihat lebih muda dari kamu tetapi kalau untuk masalah kesetiaan ataupun komitmen ini orang berkomitmen banget loh teman-teman ini orang serius banget gitu sih jangan memandang orang dari usianya gitu sih ya teman-teman kemudian disini ada 4 open tackles ataupun 4 coin nah ketika kamu sudah menemukan seseorang nantinya teman-teman yang tepat di dalam kehidupan kamu artinya seseorang yang lebih serius sih sepat itu pada intinya jangan pernah melihat seseorang itu dari apa ya ya dari pandangan secara visualisasi gitu sih teman-teman tetapi kamu lihat dari ketulusannya mungkin seperti itu ya ketika seseorang itu sudah benar-benar berusaha untuk tulus berusaha untuk menjadi yang terbaik maka disecayakan akan memperoleh sebuah kebahagiaan karena dia akan terus berusaha untuk membahagiakan kamu seperti itu tetapi ketika kamu melihat orang itu hanya dari penampilan contoh dia orang yang kaya dia orang yang tampan cantik menawan rupawan seperti itu itu tidak akan menjamin sebuah kebahagiaan memang penting segala sesuatunya tersebut tetapi jika ujung-ujungnya juga penderitaan sakit hati dan kecewa ya teman-teman untuk apa harta bisa dicari bersama bareng gitu sih sebenarnya oke kemudian disini ada nine of swords ya aku melihat memang apa ya beberapa dari kamu masih ada mengalami sebuah trauma ya trauma yang bagi teman-teman dalam terkait dengan kehidupan asmara teman-teman apalagi ketika nanti ada seseorang yang lebih mudah dari kamu gitu ya teman-teman usianya mungkin ya sehingga pasti menimbulkan sebuah keraguan sih ya maka dari itu teman-teman berusaha untuk lebih apa ya jangan memandang seseorang itu niatnya buruk dulu gitu sih ya lihat dulu gimana dia cara dia bersikap bertindak mungkin kepada kamu dan keluarga kamu ya gimana attitude-nya ya teman-teman attitude-nya seperti apa baik tidak sopan tidak ya dengan sebab itu kamu akan dapat menilai bahwasannya oh ternyata ini orang ternyata baik ya dan kapan-kapan akan bertemu dengan dia ya semoga di pekan ini seperti itu teman-teman oke next pada poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ya ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah aku disini sudah punya 3 kartu yang pertama ada 4 pedang teman-teman ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan untuk masalah kedekatan kamu dengan seseorang teman-teman aku melihat ya sebenarnya ada sesuatu hal yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kamu loh teman-teman ya penghalang ataupun ada energi yang menghalang-halangi kamu teman-teman untuk bahagia ketika kamu berusaha untuk dekat dengan seseorang ketika kamu berusaha untuk bahagia dengan seseorang dia selalu saja berusaha untuk menghalangi siapa ya itu tadi orang yang pernah menjalin sebuah hubungan Asmara dengan kamu gitu loh teman-teman seakan-akan dia itu gak senang gak terima jika kamu bahagia dengan yang lain nah bisa jadi mereka ataupun dia ini gimana ya langsung menghadang kamu gitu loh teman-teman ya mencegah kamu ataupun seseorang yang dekat dengan kamu tersebut menghalang-halangilah gitu sih ya ibaratkan kalian ingin dekat gitu dan kemudian mungkin juga melalui energi-energi negatif ya black magic dan guna-guna gitu teman-teman untuk menutup jodoh kamu seperti itu tetapi ya ketika ada kartu ini will of war teman-teman jika memang sudah waktunya kamu bahagia kamu akan bahagia dan mengenai tentang seseorang yang aku katakan sedang dekat dengan kamu teman-teman gak menutup sebuah kemungkinan dia seseorang yang selama ini kamu nanti kamu tunggu seseorang yang akan membebaskan kamu dari orang-orang yang toksik ini teman-teman dari seseorang yang pernah menyakiti menzolimi kamu sebenarnya oke dan sebenarnya dia itu iri gitu loh teman-teman ketika kamu nanti bahagia ya dan menemukan kebahagiaan yang baru mungkin seperti itu ya oke next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan nih ya dari teman-teman Sagittarius di hari ini oke 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya oke dan aku akan langsung mulai ambil yang pertama disini ada tanggal 10 26 tanggal 6 tanggal 1 21 kemudian ada tanggal 3 next tanggal 19 24 tanggal 18 dan yang terakhir disini ada tanggal 8 16 dan tanggal 22 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki Jordiak Sagittarius di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati